Kayak gampang di jengkal gitu loh, dekat pasar, oh biar populer, biar merakyat. Nah kemudian terhina karena dianggap petugas partai. Ini kok goblok, bukannya bangga. Biar aja bersalahan dilakukan Jokowi, biar tambah menang ganjar. Silahkan uji, nanti lihat debat Wapres, biar lihat kualitasnya. Kayak apa ini. Iya tuh. Aku yang mengagetkan aku, gambarnya Jokowi hanya ada di balihonya PSI. Dan kemudian ada lagi mengatakan partainya Jokowi gitu loh. Wah itu mengagetkan aku. Tidak kontroversial, tidak drama Korea. Jujur gak dia? Jokowi jujur gak? Ibu, saya mau mengajukan anakku loh. Jujur gak? Ngomong gak? Gak tau dalam hati dia, eh bukan kau yang kupilih anakku gitu. Eh, Presiden Jokowi, Mas Jokowi yang sebagai temanku, berubahlah. Nyatakan, bersikaplah secara jantan objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini. Saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah wartawan senior dan juga politisi senior. Saya langsung menyapa beliau. Selamat datang. Selamat datang. Bung Pandana Baban. Sehat Bung? Walafiat. Walafiat. Bang, ini menarik nih ya, kalau kita lihat gonjang-ganjim politik tanah air. Iya. Kelihatannya Pak Jokowi itu kan yang lalu banyak dikritik karena melakukan cawe-cawe. Iya. Saya mau tanya Bang Pandana nih, ini kan udah mendekati nih Haria. Iya. Banyak kondisi-kondisi yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa apakah Pak Jokowi ini masih terus melakukan cawe-cawe nih menjelang Pilpres atau bagaimana menurut kacamata Bang Pandana? Jadi, saya sendiri terus terang aja ingat betul bagaimana dia katakan, saya cawe-cawe. Oke. Terus pembenaran dirinya kan keluarga sendiri. Oke. Saya boleh cawe-cawe. Tetapi, kalau ada jadwal dari pemilu, sekarang yang seluruh warga Indonesia termasuk Jokowi harus mentaati, menghormati. Sekarang proses gawe daripada tiga pasangan. Alangkah janggalnya, kemudian Jokowi melakukan kegiatan seperti dengan saya 10 tahun yang lalu. Saya dampingi dulu Jokowi di Medan, ke pasar, makan durian ini. Dia lakukan ini kemarin di NTT. Untuk apa? Tunggu dulu Bang. Ini kan kalau kita lihat memang, saya menarik nih yang Abang sampaikan. Setiap kunjungan kerja Pak Jokowi ke satu daerah, itu kan sebenarnya di sana dijadwalkan Pak Ganjar kampanye. Kayak Papua, Nusa Tenggara. Itu ada apa sebenarnya? Itu yang saya bilang, terlampau gampang dibaca, menyolok, dan kemudian kelihatan untuk mendelegitimasi apa yang sudah dikunjungin Ganjar, dia datang. Ke NTT, Ganjar ke sana, dia datang. Ke Papua? Saya takut yang advisor-advisor di samping dia ini jorokin dia gitu loh. Aku kan lama juga di sekitar Jokowi, di circle dia. Jadi aku takut yang apa ini, tidak ada menyampaikan pendapat yang objektif kepada dia untuk Pak, jangan kita lakukan itu Pak. Pak, sekarang kita hormati pemilu Pak. Dan kemudian juga sebenarnya Jokowi di akhir jabatannya ini, biar legendaris, dia sudah bikin bagus 9 tahun ini. Dia sudah mimpin negara ini, begitu apa baik. Akhirilah ini dengan baik. Tidak, apa itu, semeraut kayak begini. Semeraut kenapa? Seberani saya katakan semeraut, satu pihak, dia mesti banyak mengoreksi atau mendudukkan omongan-omongan. Dia itu membuat rakyat tenang. Dulu memang betul. Saya katakan di stadion utama, waktu itu calon presiden Ganjar. Dan harus menang, menang, menang. Itu kata Jokowi ya? Kata Jokowi. Kemudian dia di rakernas, nanti kemudian, bukan dikatakan kalau terpilih, habis dilantik. Berarti dia sudah... Iya kan, bisik-bisik. Lakukan prioritas supaya Ganjar melakukan. Nah sekarang dia mesti berani Jokowi ke masyarakat. Omonganku yang mendukung, yang mempromosikan, mengapakan Ganjar itu tidak lagi. Saya sekarang sudah beralih kepada Prabowo. Atau saya tidak keberanikan siapapun, walaupun anak saya di situ gitu. Nah ini dari dia harus ada satu statement yang mendidik masyarakat. Menenangkan gonjang-ganjing pemilu ini. Jangan biarkan jadi drama Korea. Seperti yang diarakan. Bagaimana drama? Oh, mana bisa? Baru dua tahun. Belum punya pengalaman, jadi wali kota. Baru ini. Eh, enggak berapa lama bulan kemudian? Saya terpaksa restui. Seakan-akan si anak ini in the course di tempat lain, tak satu rumah mereka. Tak ada diskusi, tak ada ini gitu loh. Saya restui, ya kan, sebagai orang tua saya ini. Yang kayak gitu-gitu rakyat sudah kritis. Sudah tahu ya? Rakyat sudah tahu. Sama itu pengalaman saya ke Jawa. Pengalaman saya juga ke Sumatera minggu lalu. Ke desa-desa. Pertanyaan mereka sederhana, Pak. Kami dulu dua kali melawan Prabowo. Untuk memenangkan Jokowi. Kok sekarang, Pak Jokowi? Bagaimana nih, Pak? Kok jadi orang-orang yang menyuruh kami untuk milih Prabowo? Bagaimana jalannya? Itu di Sumatera ya? Iya, itu. Aku menggunakan, kaget aku. Oke. Oh, sekarang? Ya, itulah Jokowi. Dia sekarang tidak ini lagi dengan kita. Oh, karena anaknya. Oke. Jadi pemahaman-pemahaman itu, pemahaman yang kemudian sangat sederhana. Dua kali bersama dikonsolidasikan menghadapi Prabowo. Dan kemudian, sekarang harus milih Prabowo. Gitu loh. Nah, ini yang keinginan ini, tanggung jawab dia. Gitu loh. Dia punya tanggung jawab moral untuk memberikan ketenangan di masyarakat ini. Jangan membuka ruang, dia ikut jadi pemain. Jadi kalau menurut Bumpanda, dia masih cawi-cawi sampai sekarang? Oh, iya dong. Dengan dia hadir itu, berusukan ke pasar, terus serang aja, kalau saya ikuti banyak selama 40-50 tahun, saya jadi wartawan, pejabat-pejabat itu, kalau ke daerah sekalian aja, banyak juga hal-hal yang penting, tidak hanya lihat di pasar yang sudah sering dilakukan. Mengumpulkan pegawai di situ, berdialog dengan mereka, menanyakan kesulitan mereka, problematika mereka, bagaimana hubungan mereka dengan pusat, bagaimana hubungan mereka antar mereka. Banyak sekali yang dibicarakan. Apa kesulitan daripada kepala dinas ini, dinas ini, banyak. Kalau dia datang, banyak sekali. Hal-hal tidak mesti ke pasar. Gampang di jengkal gitu loh, udah ke pasar. Oh, biar populer, biar dengan rakyat. Itu aku lakukan dulu dengan Jokowi 10 tahun yang lalu. Sekarang masih dilakukan? Iya. Aku 10 tahun yang lalu di Medan bawa dia. Belusukan kayak gitu. Gitu lah. Nah, Banjalang supaya dia menang. Nah, sekarang dia lakukan ini untuk apa? Sudah mau berhenti? Iya. Sudah mau berhenti. Itu, itu. Jadi, aku masih mendambakan sahabatku ini, temanku Jokowi ini, mempunyai keberanian muril. Oke. Mempunyai satu jantan lah. Saya tidak lagi mendukung Ganjar. Dulu memang saya akui. Saya ngomong di Senayan, saya bilang Ganjar. Menghadapi 2.000, 24, 2.029, menghadapi ini. Perlu pemimpin yang kuat. Makhlum memimpin. Itu adalah Ganjar Pranowo. Dia ngomong gitu di depan ini. Sekarang masih punya sikap itu nggak dia? Jadi, seharusnya dia netral ya? Loh, iya dong. Walaupun anaknya ikut? Iya dong. Eh, omonganku yang apa itu nggak laku ya? Yang aku bilang Ganjar itu gitu loh. Raya di bawah nggak bingung. Sekarang Raya terus terang aja, kita sangat bersyukur dengan keadaan ini sekarang. Raya itu di luar dugaan saya, begitu kritis mereka. Begitu mereka itu melihat, oh, oh karena anaknya rupanya. Oh, oh jadi PDI ditinggalkan. Ibu Mega ditinggalkan. Mereka makin lebih jadi simpati kepada Ganjar. Itu yang aku lihat efek apa yang terjadi. Oke. Gitu loh. Justru membuat simpati orang kepada PDP. Iya. Oke. Karena mereka tahu betul bagaimana partai ini mengusung dia. Membesarkan. Membesarkan dia. Kalau nggak ada PDP mana bisa terdaftar dari KPU waktu wali kota. KPU di gubernur. Cuma sayang ada beberapa kali yang dia lakukan. Ya buat aku blonder lah. Dia pidato. Saya tidak tergantung kepada partai. Yang memilih itu rakyat. Rakyat. Demokrasi rakyat. Betul. Rakyat dengan partai itu satu mata uang. Dua sisi. Itu seperti mata uang. Nggak bisa dipisahkan itu. Siapa sih di partai itu rakyat. Bagaimana rakyat itu. Supaya tidak liar. Terorganisir di partai. Siapa pengurus partai? Adalah ketua-ketua. Sekretaris, bendaharis, segala macam. Nah kemudian terhina. Karena dianggap petugas partai. Itu kok goblok. Bukannya bangga. Saya lapan tahun ketua DPD Sumatera Utara. Saya terhormat. Dimana-mana saya disalamin orang. Dimana-mana saya diapain orang. Terhormat. Gitu loh. Jadi apa itu petugas partai itu. Satu hal yang terhormat. Bukan penghinaannya. Bukan. Dimana jalannya. Dan partai itu adalah kumpulan daripada rakyat. Yang terus terang aja. Di seluruh Indonesia ini tidak ada organisasi. Seperti partai yang. Profesor doktor sama tukang becah bisa satu gabung. Ada ikatan doktor. Ini. Ada persatuan tukang becah. Ini gabung. Gabung semua ya. Lainnya organisasi buruh. Buruh. Orang pekerja. Ya kan. Kemudian alumni. UI alumni. Gak ada. Gak ada seperti ini partai. Oke. Dia tukang tempel ban. Sama kemudian dosen di UI. Bisa satu kumpul di partai. Equal ya. Iya. Itulah indahnya alat demokrasi ini. Nah terus kemudian didegradasi. Kok. Bukan. Apa itu. Bukan petugas rakyat. Jadi menurut Bu Panda. Pak Jokowi ini sebenarnya. Justru dia mengkhianati partai PDIP ya. Bukan mengkhianati. Asia Emsa Fula udah ngatakan itu. Yang kita harapkan peluang mas buat Jokowi dan dia menjadi legendaris kalau dia bisa menahan diri. Netral. Netral. Oke. Memang saya pernah katakan cawe-cawe. Sekarang saya tidak cawe-cawe. Saya berhenti. Berhenti cawe-cawe ya. Wah itu dasyat. Jadi menurut Bu Panda ini kan dia bulusukan ke daerah tempat dimana Pak Ganjar dan Mahfud punya jadwal kampanye ya. Seperti Papua, Nusa Tenggara dan nanti Kalimantan ini ya. Kemudian Pak Jokowi juga melakukan kunjungan kerja di sana. Bulusukan juga di sana. Kalau aku bukan, gampang dibaca gitu loh. Enggak usah kita berteka-teki mau digembusi atau mau di apaan. Itu gampang dibacalah, gampanglah untuk mau mendekradasi atau mau menggembosi atau mau ngapa. Kalau mau main itu yang cantik gitu loh. Oh jangan kasar. Jangan kasar. Gampang di jengkal. Dan kemudian yang dilakukannya itu tidak begitu signifikan. Jadi ada simpati-simpati sesaat, berebutan rakyat, kemudian foto selfie. Main bola. Udahlah begitu banyak tugas negara ini. Begitu banyak. Terus terang aja intensitas daripada bagaimana dilaksanakan betul-betul apakah mafia tanah tidak ada lagi. Coba dicek dulu. Oh jadi kunjungan kerjaan itu sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan tugas pokoknya ya. Iya lah. Iya kan masanya tugas berjama-jama ke pasar dialog sekali-sekali oke lah. Itu bukan saja merepotkan seluruh pas pampres, mengamankan itu pasar. Semua konsentrasi diapakan untuk satu show. Begitu ya udah. Drama ya drama. Udah selesai lah itu gitu-gitu. Jadi itu kayak drama ya. Iya. Saya khawatir gak ada penasehat-penasehatnya. Aku khawatir dijorokin. Oh udah betul itu pak. Bagus pak. Dijerumuskan. Nanti bapak di pasar itu pak. Nanti bapak ini gitu ya. Saya kan punya pengalaman banyak dengan dia. Dan sering-sering kalau aku ngomong dan dia orang yang mau menaruh perhatian dia ada bloknotenya dia catatin apa yang saya apakah atfiskan ke dia gitu loh. Jadi apa yang dia lakukan sekarang ini sebenarnya dulu bang panda yang memberi atfis dia mau lakukan ini terus sekarang masih diulang. Iya saya termasuk orang yang mengapakan dia. Dan juga melakoni. Oke. Gitu loh. Tapi itu dalam rangka waktu pemilihan dulu. Untuk dia. Iya. Nah sekarang dia turun ini untuk siapa? Loh maka itu jadi ketahuan di jengkalkan ketahuan. Aduh kita masih sayang sama Jokowi lah. Oke. Masih sayang dalam arti kata sudah bagus ya. Jadi benar yang dikatakan Ganjar bahwa apa yang bagus dilakukan oleh Jokowi akan diteruskan. Oke. Apa yang lambat akan dipercepat. Apa yang di sama dengan IKN kata Ganjar. IKN itu tak perlu perdebatan lagi karena itu undang-undangnya ada. Iya. Dilaksanakan undang-undangnya. Gitu kan. Jadi. Sudah sangat jelas gitu. Bahwa. Kalau mau betul jujur siapa yang mau melaksanakan, menjalankan apa yang dilakukan oleh Jokowi yang baik selama 9 tahun ini. PDI Perjuangan atau dalam hal ini Ganjar dan Mahfud. Oke. Mereka dua dan mereka sudah declare itu gak macam-macam gitu loh. Dan itu diceritakan gak perlu pakai joget-joget gitu loh. Iya artinya. Artinya gampang masuk di akal rakyat. Oke. Siapa yang menuruskan Jokowi ini? Ganjar sudah gak tau. Aku harus akui banyak yang baik dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu akan kita teruskan. Akan kita percepat. Menarik nih apa yang disampaikan tadi Bapanda joget-joget. Ini kan kalau kita lihat sudah masa kampanye nih ya. Ganjar berkampanye. Amin juga berkampanye. Tapi kok Prabowo dengan Gibran kan belum melakukan kampanye langsung ya. Paling bagi-bagi makanan. Itu pun timnya. Jadi dia belum melakukan kampanye langsung. Yang dia lakukan paling cuma gimmick. Seperti yang tadi Bapanda katakan. Joget gitu ya. Makan siang bersama artis. Apakah itu menandakan bahwa pasangan ini minim gagasan. Sehingga dia cuma bisa melakukan gimmick. Aku enggak dalam kapasitas menilai mereka. Artinya masyarakat rakyat. Rakyat ini sudah sangat kritis. Sangat mereka tahu. Aku di luar dugaanku itu bahwa reaksi mereka. Maka itu saya optimis yakin Ganjar menang. Oke. Karena rakyat itu kritis. Oke. Itu yang bahasa yang padahal. Dua kali kami diajak. Dua kali kami dikerahkan untuk melawan Prabowo. Untuk memenangkan Jokowi. Dua kali Jokowi menang. Sekarang kok milih Prabowo bagaimana jalannya. Oke. Itu cara berpikirannya simpel sekali. Jadi karena itu Bung Pandamo mengatakan berdasarkan kunjungannya ke daerah. Dan melihat ada perlawanan dari rakyat. Iya. Ya. Menyesalkan tindakan Pak Jokowi. Jadi Pak Pandamo mengatakan ini rakyat sudah mulai pinter ya. Kalau pikiran subjektif. Kepentangan subjektif. Biar aja bersalahan dilakukan Jokowi. Biar tambah menang Ganjar. Enggak ini dialektika. Dialektika. Tapi kan tidak itu kita lihat. Bagaimana teman kita ini. Friend gue ini. Mas Jokowi ini. Mengakhiri masa ini. Dengan baik. Dengan baik. Jangan terjerumus. Saya terus terang sangat personal sama beliau. 2018. Jangan dulu. Jadi Bung Pandamo ini kasihan sama Pak Jokowi-nya. Ya kasihan lah dipermainkan begini. Siapa yang mempermainkan beliau itu? Enggak tahu aku. Advisernya siapa nih. Perhatikan yang bisa jawab ini. Gitu loh. Siapa nih yang memberikan. Artinya kalau orang yang nekter. Atau yang kemudian objektif di samping dia. Akan Pak Presiden. Kita enggak usah lagi ke pasar-pasar Pak Presiden. Pak Presiden di NTT itu banyak masalah. Banyak masalah yang perlu kita diskusi. Mereka pengen dengar langsung. Dari dinas-dinas. Enggak usah berusukan. Iya. Dinas para wisata. Dinas ini, dinas ini, dinas ini, dinas ini. Mereka ingin dialog dengan Bapak. Dasyat. Iya. Dasyat. Bermanfaat untuk rakyat ya. Tapi memang enggak cantik untuk show. Tapi kalau untuk drama, show. Jongkok sama rakyat. Main bola. Jangan sayur. Main bola. Nah itu. Masuk. Drama-drama itu, sudah lah. Kita sayang sama Presiden, jangan lah. Dijorokin main drama-drama murahan kayak gitu-gitu loh. Yang sudah pernah dilakukan. Kenapa dibilang murahan? Karena sudah pernah dilakukan berkali-kali. Oh, jadi orang sudah baca. Iya, sudah baca. Bumpanda, ini ada lagi yang menarik ya. Masalah kampanye tadi itu joget-joget. Kan mengagetkan kita semua. Kalau Bumpanda lihat di media sosial. Ketika Gibran menyampaikan sesuatu di wawancara itu yang blunder beberapa waktu yang lalu. Pernyataan Gibran tentang ibu hamil. Yang asam sulfat itu ya. Bumpanda lihat kan itu asam sulfat. Kan seharusnya itu bukan asam sulfat, tapi asam folat kan. Ibu hamil, tapi kan dia salah. Bukan salah. Apa dia salah atau memang pengetahuannya sangat rendah? Karena tadi ibu pandai bilang kan baru dua tahun jadi wali kota terus kemudian didorong. Apakah ini karena pengetahuan Gibran yang sangat rendah sehingga dia blunder? Asam sulfat itu kan yang untuk baterai. Iya kan? Iya. Jadi biar tahu. Saya punya keponakan. Iya. Itu dulu 30 tahun yang lalu itu rekreasi di Semanggi. Oke, ponakan ini ya? Iya, iya. Saya bawa ponakan sama anak saya di atas Semanggi. Semanggi itu masih bisa lihat-lihat ke bawah. Iya, zaman dulu ya. Iya, turun dari mobil, lihat ke bawah. Balik kita ke mobil, salah satu ponakan gue ini udah minum itu asam sulfat gitu loh. Begitu asal semua aku ingat. Wah kan kakit wak. Yang di mobilku untuk baterai. Iya. Minum itu. Waduh panik aku. Langsung lari ke rumah sakit ini. Iya, iya. Apa ini gitu loh. Iya, iya. Begitu muncul lagi istilah ini. Aku ingat itu. Kekonyolan itu. Ketidak pengetahuan itu. Jadi, menurut Bumpanda ini fatal ya? Iya, konyol lah itu kan. Dan itu kan sudah pengetahuan umum. Cuma mungkin karena elit. Anak orang elit sekarang nggak tahu. Nggak tahu atau pengetahunya memang minum? Iya, bisa saja. Tapi semua orang udah tahu itu untuk baterai. Iya kan? Untuk ini. Jadi kan begini. Ini kan calon wakil presiden. Kok biar hal yang ringan begini. Kok pengetahunya tidak sampai itu gimana itu Bumpanda melihat? Iya, biarlah mereka yang membahas dike mereka. Artinya, ya memprihatinkan lah. Memprihatinkan. Dan kemudian juga mereka harus pertanggung jawab terhadap kualitas. Oke. Iya kan. Tidak kucing dalam karung. Harus terbuka transparan dan kualitasnya. Saya pikir itu kewajiban moral itu. Calon yang kami apakan ini, silahkan uji. Oke. Nanti lihat debat wakil pres. Biar lihat kualitasnya. Kayak apa ini. Iya tuh. Tapi ini kan ada masalah. debat capres, debat cawapres itu kelihatannya tidak seperti dulu lagi ya. Iya, artinya gini. Tidak khusus debat cawapres itu didampingi capres. Ini apakah salah satu bentuk cawe-cawe sehingga aturan-aturan ini diubah? Itu maka saya bilang segala kecurigaan, segala, bukan seuzon, segala hal yang mengapakan itu akan semua berhenti kalau Jokowi bikin statement, pernyataan. Oke. Saya dulu pernah mengatakan saya akan cawe-cawe. Sekarang, saya tidak cawe-cawe. Saya hormati proses pemilu. Saya mau pemilu yang adil, bersih, benar. Saya tidak. Wah, gini. Jangan diulangi-ulangi yang berusukan ke pasar-pasar. Oke. Jadi, betul-betul dia dari dirinya sendiri harus memberikan satu hal yang edukasi. Dan peranan dia, Presiden Jokowi, sangat besar membuat pemilu ini berjalan bagus atau tidak. Juridil. Iya dong. Sangat besar peranan dia. Jadi, Pak Jokowi ini nanti dia akan menentukan apakah pemilu ini berjalan juridil atau tidak? Iya, tangan di kunci dia. Di tangan dia. Sekarang misalnya, begitu Kapolri menandatangani sama Panglima menandatangani di KPU, itu berarti apa buat rakyat? Kita aman. Kalau ada kecurangan, abri, tentara yang di dekat kami, orang Koramil, orang Babirza, atau orang Polsek, itu yang pertama menindak. Itulah konsekuensi daripada deklarasi itu. Pernyataan Kapolri dan pernyataan Panglima, itu memberikan jaminan ke seluruh strata rakyat. Eh, tidak ada yang main juridil. Tidak ada main koyak-koyak kebali hu. Koramil kok akan tidak? Tidak ada yang itu. Itu konsekuensinya. Gitu loh. Jadi, Bumpanda percaya itu? Bahwa akan terjadi? Bukan soal percaya, kita harapkan ke situ. Mereka kan diikat dengan sumpah. Dengan undang-undang. Panglima itu berat loh sumpahnya itu. Kapolri sumpahnya berat loh. Dan undang-undang TNI-nya, dan undang-undang polisinya, bukan tidak main-main. Ngapain orang itu dua neken-neken? Itu kan semacam satu pernyataan. Eh, aku sebagai bintang 4 Kapolri, aku sebagai bintang 4 Tentara, menjamin kalian semua berjalan dengan namanya. Adilan ini. Kalau ada yang koyak-koyak bali hu, akan kita tindak. Kalau ada ini, akan kita apa-apa? Ngadu ke kami, kasih tau ke kami. Wah gini. Dasyat semua. Terus kalau Bumpanda kan dari Kelili nih, kalau di lapangan apa yang terjadi sekarang? Waduh, udah lah. Aku yang mengagetkan aku, gambarnya Jokowi hanya ada di Baliho-nya PSI. Dan kemudian ada lagi mengatakan partahnya Jokowi gitu loh. Wah itu mengagetkan aku. Artinya, wah ini hal-hal yang baru nih gitu loh. Siapa yang pasang itu, Bumpanda? Gak tau, itu sepanjang jalan aku dari si Borong-Borong ke si Bolga. Banyak itu? Banyak itu, banyak. Panduknya? Wah hebat, ini partai ini kaya raya nih. Di pedalaman daerah sana, mereka punya, aku kagum kamu. Karena aku pernah mimpin satu partai, dan bikin Baliho, kita setengah mati. Jadi Bumpanda kaget melihat panduk PSI yang bertebar. Oh iya, banyak-banyak. Di hari mana lah duit orang ini pikirku. Hebat kali ya. Jangan dulu, disitu banyak gak anggota PSI sih? Gak ada. Loh kok bisa gak ada anggota terus panduk ada? Iya, supaya ada kali. Ya kita gak tau. Aku pun gak, aku lucu-lucu aja. Buat aku lucu-lucu aja gitu loh. Harusnya kan dicari tau Bumpanda. Kenapa ini kok di daerah ini anggotanya gak ada, sepanduknya ada? Ada, ada. Kalau bisa, ada juga lah. Kalau tim mereka datang ke sana, moga-moga gambar, apa itu Baliho-Baliho itu masih ada, yang mengagetkan aku, banyak Baliho-Baliho yang ada dia, dikoyak gitu loh. Ada yang setengah terbakar, ada yang kemudian dirusakin. Banyak itu, Baliho-Baliho nya itu. Dirusakin oleh? Gak tau orang-orang yang apa-apa di sekitar situ. Kayak itu gambarnya, gambarnya Gibran itu. Kenapa itu gambarnya Gibran? Gak gambarnya Gibran, setengah diapain, di ini. Wah ini, mesti dijaga betul ini. Itu gitu. Oh. Itu kelihatan dong, menyolok itu. Kelihatan. Antara, jadi si Bolga, dari tempatku si Borong-Borong, ke si Bolga itu, makan waktu tiga jam. Oke. Dan itu, bertobaran sepanduk. Bertobaran sepanduk, ratusan kilometer. Dan ku hitung, ya cukup mahal lah itu. Duit? Iya lah. Aku kan punya pengalaman dulu bikin sepanduknya. Di situ sepanduk, PDIP jaras sepanduknya? Ada sepanduk yang kebetulan dibikin oleh yang caleg. Berarti minim ya? Iya, jadi caleg, calegnya bikin. Jadi misalnya seperti Trimedia, gambar Trimedia, karena mau maju, itu adalah gambar ganjar sama ini. Jadi kalah dengan PC yang bertebaran? Kalah, kalah. Kalah duit ya? Iya, mengagumkan lah. Oke, Bum Panda tadi katakan bahwa ini kan untuk mengukur capres-cawapres itu lewat debat tadi ya. Apakah menurut Bum Panda bahwa nanti kalau debat ini, orang akan melihat dan bisa menilai bahwa misalnya paslon 1, 2, dan 3 punya kualitas intelektual, mumpuni, tidak mumpuni, sangat ini, dan lain sebagainya. Kira-kira gimana nanti? Itu ya, suka atau tidak suka, mau pakai media debat atau tidak, itu dalam perjalanan yang singkat ini sampai nanti tanggal 14 Februari, itu akan kelihatan kualitas daripada tiga kontestan ini. Rakyat juga, aku tidak usah terlanjur untuk mengatakan ini begini-begini, rakyat akan lihat. Iya kan? Dari mana tahu ada cerita air sulfat? Artinya muncul sendiri. Iya, iya, iya. Kayak gitu-gitu, gitu loh. Iya kan? Ya bagaimana? Kenapa bilang bahwa akan kasih minum apa, apa bayi-bayi, apa yang hamil, let's go on. Itu kan untuk kampanye aja. Jadi, yang kelucuan-kelucuan-kelucuan begini itu akan muncul tanpa sadar, dan itulah nanti rakyat menilai. Gitu loh. Jadi, aku nggak usah. Jangan dulu, Bung Pandang. Apakah itu kelucuan atau ketololan? Iya, kelucuan itu kan mencakup banyak hal, kan. Di situ bisa tercakup ketololan, bisa kenaifan, bisa kekurang apaan, gitu. Jadi, cuma kita nggak terlampau-mau serius, kita anggap lucu. Oke. Pakai bahasa yang halus, ya? Iya, bukan bahasa halus. Jadi, Bung Pandang ini sudah berubah jadi orang Jawa juga. Kita menghibur diri. Sekira sudah berubah, Bung Pandang ini, dari orang Sumatera menjadi orang Jawa juga. Menghibur. Menghibur. Oke. Jadi, gini ya, orangtuaku, bapakku, itu 100 tahun yang lalu, lebih tahun 1915-1920, itu sekolah di Solo, 4 tahun. Oke. Dia ingat betul aku pengalaman dia. Orangtuanya Bung Pandang ini? Iya, Pak. Sekolah di Solo. Dia bilang, Pandang, kalau kau bergaul dengan orang di Solo, jangan cepat kau tangkap yang dikatakannya itu benar serius. Jadi, kenapa, Pak? Dia sebenarnya tidak suka. Dia bilang, enggak. Iya, iya. Tapi sebenarnya dia tidak suka. Gitu lho. Iya kan? Kemudian, dia suka. Tapi dia bilang, tidak suka. Gitu lho. Jadi, jadi kau harus hati-hati. Ingat betul itu ajaran bapakku itu. Pesannya? Pengalaman dia. Jadi, kalau dia bilang iya, belum tentu iya. Jadi, bohong dong dia, Pak. Enggak, katanya. Dia tidak mau dibaca, dia punya ini. Oke. Itu banyak menginspirasi. Aku bergaul dengan Jokowi. Oh, jadi ketika Bum Panda berrol sama Jokowi, Bum Panda sudah banyak-banyak ini pengetahuan. Bum punya pengetahuan. Aku ingat betul papa saya itu. Iya, iya. Empat tahun dia di Solo. Pantasan saya lihat Bum Panda juga gaya bicaranya sudah berubah kayak Orang Solo. Enggak juga. Itu indahnya Republik ini. Ada kok gaya Batak kan? Ada gaya Makassar. Bum Panda, ini kan tadi menarik nih, Bum Panda bilang ya. Masalah Pak Jokowi, Bum Panda sudah lama bergaul dan mengetahui karakter yang sebenarnya. Apakah menurut Bum Panda pencalonan Gibran itu, itu karena inisiatif Pak Jokowi atau istrinya atau keluarganya atau Pak Prabowo? Karena kan Bum Panda sudah lama bergaul dengan Pak Jokowi. Kalau normal aja gak usah dikaitkan dengan Prabowo, di internal mereka pasti dong keputusan mereka bersama. Suami, istri, dan anak. Gak ada yang steril di situ. Gak ada kemudian, oh saya gak tahu, saya gak ini, gak ada. Pasti sudah dibiarkan. Karena ini jabatannya gak main-main. Pasti sudah didiskusikan mereka itu. Pasti sudah dibahas mereka. Tapi kan dulu kan kita pernah lihat itu ada pernyatanya Pak Jokowi zaman dulu bahwa Gibran itu tidak usah lah ya, karena biarkan dia konsentrasi di Solo untuk jadi wali kota karena baru 2 tahun. Apakah itu tidak menandakan bahwa? Bisa saja, kita juga kan punya keluarga, suami, istri. Pada waktu itu istrinya belum ngomong kali sama dia. Bisa saja. Bisa saja itu, manusiawilah. Jadi Bum Panda mau bilang, yang mendorong Gibran ini sebenarnya ibu ya? Artinya peranan ibu ada, peranan dia ada, gak bisa juga cuci tangan Jokowi gitu loh. Dia bilang, dia pun terlibat juga. Jadi bukan cuma ibu ya? Cuma kan bagaimana mereka mengambil kebetulan, punya style sendiri, punya privacy sendiri. Gimana gaya mereka? Jadi, yang jelas Bum Panda melihat bahwa pencalonan Gibran ini bukan kemauan koalisi partai yang ada di Prabowo ya? Maksudnya ini Gibran dicalonkan jadi Cawapres. Apakah itu kemauan koalisi partainya Prabowo atau kemauan keluarganya Pak Jokowi? Saya pikir udah gak pertanyaan lagi tuh. Udah prosesnya semua juga orang tahu. Oke, orang tahu. Iya. Iya dong, udah tahu kan. Ada baru tiga hari jadi apa, bisa jadi apa, ada begini. Semua udah tahu. Itu bagian drama yang kemudian memperkaya rakyat untuk lebih bisa menilai. Jadi pencalonan Gibran ini juga drama Korea ya? Iya, bisa dong. Orang, dia bilang yang benar aja belum cukup apa, baru dua tahun. Gitu ya kan? Jadi kalau lihat jagoan-jagoan drama namanya Wes Rendra, Rianti Arno, kemudian Teguh Karya, kalah. Kalah sama gaya-gaya ini. Kalah sama siapa itu Pak? Sama gaya-gayanya Jokowi ini, kalah. Gitu loh. Itu kagum aku. Jadi Pak Jokowi lebih jago? Jokowi lebih jago dalam drama ini, ya kan? Oh begitu. Loh, lihat itu omongan dia. Saya bisik-bisik, kemudian saya katakan ke dia, nanti selesai dilantik, kau langsung laksanakan. Oh, dilantik-laksanakan. Wah, mimik dia gaya-gaya ngomong itu. Meyakinkan? Wah, Kak Rendra kalah, Wes Rendra. Gitu kan? Meyakinkan. Tahu dalam hati dia, eh, bukan kau yang kupilih, anakku. Gitu, gini-gini. Udah, udah, kagum gitu-gitu loh. Dikalah Bum Panda ya? Iya, aku kagum. Bum Panda kalah, nggak bisa main begitu? Iya, kalah, nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Jadi ada ya, ini satu koleksi aja, menambah, dalam dunia tipu-menipu, oke. Kau nggak pernah nipu orang. Kau ditipu, nasib. Oke. Kau biasa nipu orang. Kau ditipu, sakit. Sakit dong, aku biasa nipu orang. Aku ditipu. Sakit. Ada lagi, lebih tinggi dari yang dua itu. Apa itu? Nikmati ditipu. Bum Panda sekarang posisinya di mana? Menikmati ditipu. Jadi Bum Panda, katakan lagi menikmati. Iya loh, kita lagi nikmati. Bum Panda menikmati ditipu, atau PDIP? Iya, bawa PDIP, nggak bisa aku katakan institusi PDIP. Bum Panda pribadi. Ada drama ini sendiri, itu harus kita dengan gembira. Menikmati. Melihat, jangan stress, jangan ini. Apalagi di judulnya, ini bagian menikmati ditipu. Oh, oke. Tinggal pertanyaan, siapa menipu siapa? Kan begitu di sekarang. Bum Panda, oleh karena itu, berkaitan tipu-menipu, saya mau ingin minta pendapatnya Bum Panda, kalau kita lihat kan, kemarin pidatonya Ibu Mega itu kan menggelegar. Kelihatannya marah itu. Karena dia bilang, saya sebenarnya dilarang ngomong, tapi saya sudah nggak tahan. Terus terlontar kata-kata yang menurut saya agak keras ya. Bahwa pemerintahan ini, seenaknya saja, menjalankan pemerintahan seperti, dia bilang ya, order baru ya. Jadi saya menangkap bahwa Ibu Mega, lagi marah betul itu ya. Karena kan, tidak biasanya dia begitu, apakah memang Ibu Mega lagi marah betul sama Pak Jokowi ini? Saya pikir ya, Mega itu punya cara, kalau mau marah dan segala macam, spesifik ke Jokowi atau tidak ke Jokowi, Mega itu punya style, apapun ceritanya, pahit apapun, dia harus mengingatkan. Bukan karena dia negarawan, pemimpin bangsa, yang khawatir. Lihat saja, dia sangat cermat, jeli. Sama dengan dia waktu milih, Jokowi. Oke. Itu berdasarkan meditasi, pemahaman yang mendalam. Sama dengan dia milih, ganjar. Sama, apalagi gonjang-ganjing, macam-macam wafres, dalam milih, mafud. Adaptasi-adaptasinya, dan apanya dia, membaca itunya, itu bukan orang yang emosional. Nah, kalau sampai dia terkesan emosional, segala macam, itu sudah menjadi warning, peringatan. Oke. Menjadi peringatan, eh, awas. Peringatan buat pemerintah ini. Jangan tiru Orde Baru. Orde Baru itu pernah mimpi buruk bangsa ini. Sama dengan aku tanya dulu sama Megha, kenapa dia gak setuju, dengan diperpanjang dua periode, tiga periode. Pandang aku ingat, trauma bapakku. Bapakku dibikin presiden sumur hidup. Resmi itu dia, itu yang menghancurkan dia. Dia ingatkan Orde Baru, karena sudah kita tahu bagaimana pahitnya waktu Orde Baru. Bagaimana ngerinya demokrasi. Bagaimana para intelektual di kampus gak bisa mengapakan pikiran-pikiran. Pelanggaran HAM. Nah, sekarang, yang namanya Gunawan Muhammad, yang namanya, apa, Maksud Susehno, yang namanya Bisri, yang namanya ini, para budayaan-budayaan sekarang sudah menyampaikan kekhawatirannya. Jadi, Megha itu tinggal menggendangin itu aja, kekhawatiran itu. Oke. Nah, kalau masih juga para pemimpin tokoh-tokoh bangsa ini, termasuk Jokowi, tidak menangkap pesan moral dari situ, saya gak tahu. Harapan kita Jokowi mengakhiri masa jabatannya ini indah. Tidak kontroversial. Tidak drama Korea. Tidak apa gitu loh. Dan aku tahu, dia mampu itu. Mampu itu Jokowi untuk melaksanakan itu. Cuma, dari lihat, kok bukan yang kita harapkan? Ngapain ke pasar di NTT. Tapi, kalau dia kumpul kepala-kepala dinas di Kupang, dan segala macam aja, dia diskusi, dia tanya apa, kesulitan, bagaimana problem kulian, bagaimana pembinaan, PNS, bagaimana apanya. Apalagi akselerasi yang kita bakal dalam memotok-memotok. Itu bukan main. Mereka juga rindu ketemu dengan presidennya, berbicara dengan presidennya gitu. Ini show. Show yang sudah inflasi gitu loh. Bum Panda tadi mengatakan itu warning dari Ibu Mega ya. Iya, warning. Kemaraan warning. Karena Ibu Mega sudah pernah merasakan bagaimana dia pahitnya hidup di zaman Orde Baru ya. Ada pelanggaran HAM, orang ditekan untuk tidak bisa menyuarakan kebenaran dan lain-lain sebagainya ya. Oleh karena itu, Ibu Mega mengingatkan dalam pidatonya sebenarnya, marah dan mengingatkan pemerintahan ini untuk tidak mencontoh, tidak mengulangi apa-apa yang dilakukan Orde Baru. Oleh karena itu, apakah peringatan yang disampaikan Ibu Mega ini adalah sinyal. Kalau misalnya ini tidak didengar, tidak diindahkan, Ibu Mega akan melakukan langkah-langkah yang konkret, yang konstitusional berdasarkan undang-undang. Yaitu misalnya pemaksulan dan lain-lain atau angket. Itu saya pikir tergantung proses. Proses. Nggak bisa kita secara aljabar 2 tambah 2, 4 kita lihat prosesnya. Yang penting sudah dikasih warning. Sudah dikasih ini. Nanti kita lihat berproses. Artinya, buat kembali seperti yang dikatakan tadi, mereka sudah punya banyak pengalaman. Kepahitan. Bisa bayangkan nggak dia diusir dari IPB? Nggak boleh kuliah. Bisa bayangkan nggak dikeluarkan dari UI? Fakultas Psikologi? Nggak boleh kuliah. Bisa bayangkan nggak tahun 1993 terpilih dia jadi ketua umum DPL. Kemudian tiba-tiba mati lampu asmak bertempat. Dia sembuhnya di kolong meja. Bagaimana diserbu itu? PDI perjuangan tahun 1996. Kuda Tuli. Meja kerja dia habis perantangan, disikap, bendera, semua di. Betul-betul diserbu. Oleh kekuatan apa itu? Ordu baru. Ordu baru. Dia udah liwatin itu. Saya pikir berterima kasih lah Jokowi didampingi seorang ibu seperti ibu Mega. Yang pajak pengalaman. Iya. Berterima kasih lah dia yang menaruh perhatian. Bagaimana menjaga hubungan Jokowi dengan Mega sampai ditempatkannya Pramono Anun. Oke. Ya, formal sekretaris kabinet, ya tetapi dia menjadi penghubung kalau ada apa-apa. Perkembangan partai begini, Presiden. Bu, Presiden lagi kebijakan begini. Jalan ini. Jadi tidak ada misunderstanding, tidak ada tafsir. Cuma jujur gak dia? Jokowi jujur gak? Ibu, saya mau mengajukan anakku lho. Jujur gak? Ngomong gak? Saya khawatir, bukan khawatir, dia gak ngomong. Main tenaga dalam aja. Ya bener yang dikatakan dia drama-drama. Main drama. Ada gak pernah Jokowi? Bicara di Teguh Umar mengatakan anakku mau jadi calon WAPRES. Walaupun Ganjar sudah kita ini kan. Dengan siapa? Dengan Prabowo. Karena dia yang paling ada gak? Itu yang sebenarnya saya sendiri secara pribadi yang punya hubungan pribadi dengan dia. Itu terus terang terbuka, jujur, bertanggung jawab. Gitu loh. Terhadap apa yang diinikan. Kalau tidak, saya, artinya dia merusak image-nya sendiri. Oke. Kalau begitu, saya sudah menangkap kegelisahannya Bum Panda, mungkin juga kegelisahannya orang PDP seperti itu ya. Apakah kegelisahan ini tidak dikongkritkan? Misalnya begini, ya karena memang ini sudah ada masalah, tadi Bum Panda bilang ada hal-hal yang tidak jujur. Apakah PDP tidak mengambil langkah konkret? Misalnya, keluar dari koalisi pemerintah ini? Saya pikir langkah konkret itu, itu akan berjalan. Alami ya? Iya. Itu tergantung proses. Oh, alami. Bukan soal alami saja. Ada swap dan akibat. Oh, oke. Jadi, tidak bisa kita claim sekarang akan begini, akan begini. Tidak bisa. Ada kondisi ya? Karena apa? Karena ada tidak berjalannya komunikasi yang normal. Hmm, oke. Antara Jokowi dengan kita, kita berjalan normal. Gitu loh. Oke. Padahal itu bukan main dulu. Ya, namanya tukar pikiran, mengatur strategi, berbicara, sampai soal-soal yang itu, itu. Sekarang sudah enggak. Sudah enggak pernah dikomunikasi. Sudah enggak pernah dikomunikasi, kan. Oke. Jadi, kalau ini nanti berproses, seperti pertanyaanmu tadi, itu mau tidak mau. Artinya, dalam proses itu nanti akan terjadi hal-hal yang kemudian mungkin kita tidak duga apa itu kita enggak tahu. Gitu loh. Cuma karena bisa kita rasakan itu, maka jauh-jauh hari. Eh, Presiden Jokowi, Mas Jokowi yang sebagai temanku, berubahlah. Nyatakan, bersikaplah secara jantan, objektif. Katakan, saya. Karena, terus terang aja, seperti Ganjar, dia terus terang, jauh sebelum cerita Gonca-Gancing ini, Ganjar itu sudah menyatakan akan meneruskan apa yang diapakan oleh apa? Jokowi. Oleh Jokowi. Dan selesai deklarasi 21 April, itu khusus Jokowi dengan Ganjar ke Solo satu pesawat, berdua. Dan di situ banyak dia dapat pelajaran dari Jokowi. Nasihat-nasihat dari Jokowi. Kalau dia nanti mau jadi presiden, mau mengapada presiden, banyak. Nah, kalau ini berubah, alangkah fair-nya, Mas Ganjar, saya enggak bela kau lagi loh. Saya enggak simpati ke kau lagi. Saya enggak milih kau lagi. Wah, itu kan bukan main. Bisa enggak dilakukan Jokowi? Punya nyali enggak dia melakukan itu? Seharusnya dia harus punya nyali. Itu, itu betul-betul negarawan. Itu legendaris dia. Seumur hidup legendaris. Iya kan? Ini menarik apa yang dikatakan membuat saya terkejut juga. Belum pandang. Iya dong. Aku datang dengan logika. Aku ini banyak diskusi dengan Jokowi. Banyak bertukar pikiran dengan Jokowi. Dan Jokowi juga, dia kesulitan waktu itu Luhut Panjaitan tidak masuk kabinet. Jokowi menceritakan ke saya, Megawati tidak setuju. Suryapalo tidak setuju. JK tidak setuju. Aku diskusi, aku bahas sama dia. Dan waktu itu dengan aku risiko hubunganku tidak baik dengan Mega. Sampai aku bilang ke Jokowi, lawan aja itu Mega. Itu risiko tinggi. Jokowi pasti ingat itu. Lawan aja. Mega itu tahu hak prerogatif Presiden. Dia juga tahu itu sekarang dimiliki Mas Jokowi. Siapapun tidak bisa intervensi. jadi kalaupun keluar ucapannya Mega aku tidak suka Luhut itu anggaplah sebagai masukan aja. Bukan aku bisa bertimbang. Terus dia bilang iya Mas Pandak kasih tahu Luhut sabar dia. Dia tunggu aja. kepala staf Presiden. Siapa teman dia mendiskusikan yang sensitif ini? Bukan Pratikno bukan yang lain-lain sama Pandana Baban. Terus kenapa sekarang dalam situasi begini dia gak mengontak Pandana Baban? Oh udah pintar udah banyak advisorsnya. kan harusnya dia kontak ulan ya. Enggak, udah aku tahu diri lah. Dia udah banyak. Dulu sampai belum ada terjadi tuh Mas Pandak ini Aju dan saya Haris ada si Anggit yang bilang eh klien ya dalam 3 hari kalau Pak Pandak minta waktu segera ketemu saya. Sampai namanya Pramona sekretas kabinet kalau ngomong-ngomong Presiden jangan lama-lama sidang kabinet tertunda gara-gara nunggu Pak Pandak gitu. berkali-kali tuh. Tapi sekarang sudah enggak ya? Sudah enggak karena udah pintar. Atau sudah sudah enggak perlu lagi gitu loh. Sudah banyak teman lain? Iya udah banyak dan enggak perlu lagi gitu loh. Sudah ada Pak Pratikno? iya. Cuma maksud aku maksud aku kan yang punya pengalaman pernah dekat dengan dia was-was. Dan dulu saya mau kelirkan nih. Berarti Pak Jokowi sekarang ini lebih banyak mendengar Pak Pratikno ya? Bisa jadi. Kalau Pratikno ini terkesan saya bergaul orang troubleshooter. Troubleshooternya Jokowi. Ambil contoh. yang otentik lah. Menteri Kelautan Susi tidak mau besok pagi naik kapal bersama siapa? JK Wakil Presiden ada bawa tiga pengusaha berikan ke Ambon. Pak Presiden saya tidak mau ikut berangkat besok. Bagaimana caranya saya pokoknya saya enggak mau berangkat besok. Tahu kata Presiden hubungi Pratikno. Terus Pratikno tanya ke Susi besok mau ditugasi kemana? Ke Singapura atau ke Sumatera? Problem solving Pratikno. Itu loh. Ini ceritanya ke saya gitu loh. Nah Pratikno ini kan bekas rektor. Dia masih belajar banyak diskusi sama aku juga seperti Jokowi. Aku hampir di rumah dia tiap minggu di rumahnya ngobrol karena dia gamang. Dia kan enggak punya pengalaman. Nah saya udah lihat bagaimana Sudar Mono sebagai sekretaris negara. Saya udah lihat pengalaman di Hatta Raja. Saya udah lihat pengalamannya ini Sudi Silalahi. Iya kan? Banyak lah aku kasih sharing sama dia. Gitu loh. Jadi dalam situasi terakhir-terakhir ini dia memang troubleshooter yang menyelesaikan apa maunya Jokowi. Maka tidak heran kita dengar. Pratikno mengatakan supaya ini waktunya deklarasikan. Kemudian dia telepon lagi jangan deklarasikan. Itu peran Pratikno. Gitu loh. Berarti apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini hampir sebagian besar karena masukkan Pak Pratikno ya? Loh iya artinya itu tangan kanan dia kepercayaan dia. Jadi itu kan sekretaris negara kemudian sekretaris kabinet kalau Pramono tugasnya yang itu tadi. Nah saya enggak tahu sekarang masih bertugas seperti itu enggak? Atau udah dicabut tugas itu? Aku belum tanya praponan ya. Oke Bu Panda masih ada yang mau disampaikan? Saya terus terang harapan saya sukses tidaknya pemilu ini sangat besar peran daripada Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi kalau reposisi dalam posisi yang objektif fair dan tidak main drama-drama ini pemilu ini akan indah. Indah dan adil ya? Ya adil. Iya. Dan orang akan berpikir untuk curang orang akan berpikir untuk ini tergantung kuci di dia. Tetapi kalau ikut main-main begini berusukan ke pasar kemudian ini ke ini waduh sayanglah waktu Presiden. Gitu loh. Sudahlah itu yang begitu-begituan itu. Jadi Bu Panda silahkan ingatkan Pak Jokowi saya terserang kalau ketemu dia ngomong aja di sini. Tadi lah Mas Jokowi ini kesempatan mas legendaris dimana peran besar dari Presiden membuat pemilu ini baik atau buruk sangat tergantung kepada sikap dan perbuatannya. Gitu loh. Sangat tergantung dan dicatat oleh sejarah. Jadi semua yang bagus yang dia lakukan selama 9 tahun itu bisa bubazir. Semua yang menjadi indah di mata raya itu bisa menjadi hal yang buruk. Hati-hati terhadap nasihat di sekitarmu. Ada juga bagusnya teman-teman yang dulu panggil lagi. Ajaklah. Ajak kita. Jangan lupa teman lama ya. Kalau saya sendiri tidak ada punya barrier sama dia. Tidak punya barrier psikologi malah terus terang saja saya punya banyak kesan yang indah dengan dia. Dan kami tidak pernah bicarakan proyek. Biar jelas dulu atau menjadi komisaris. Komisaris tidak pernah. Betul-betul friend. Betul-betul teman saja. Beda yang lain datang minta proyek. Kita atas rasa pertemanan. Tidak ada aku mengambil posisi ada cukong-cukong besar. Biar bisa aku kenalkan ke dia terus aku dapat cuan. Gitu loh. Jadi Bu Panda tidak pernah bawa oligarki kepadaku ya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Netizen clear nih. Bu Panda tidak pernah bawa oligarki. Hubungan betul-betul hubungan ini. Persadaran. Tidak ada. Terima kasih Bu Panda atas pencerahannya edukasinya. Mudah-mudahan apa yang Bu Panda sampaikan ke netizen ini bisa menuntun bisa mencerahkan netizen agar bisa melihat sebuah kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran lah yang akan menuntun mereka nanti memilih pemimpin yang berkarakter dan berintegritas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu